Intro Saudari-saudaraku yang terkasih Pada hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ini Sabda Allah mengajak kita untuk merenungkan dua hal yang mendasar Yaitu Yesus yang naik ke surga dan perutusan para murid Saudari-saudaraku yang terkasih Bacaan pertama dari bagian awal kisah para Rasul Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada Umar D.E.B. Dan Injil bagian akhir dari Injil Markus Semua menegaskan dua hal ini Yaitu Yesus yang telah turun Bahkan turun serendah-rendahnya ke dunia orang mati Dia telah mengalahkan maut Dia sungguh hidup Dan dengan kebangkitannya Dia menunjukkan keilahiannya Dan dengan kenaikan ke surga kembali kepada Bapak Dia mau menyatakan kepada kita Bahwa surga dan bumi Telah ada dalam kuasanya Di sini kita harus merenungkan Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus Yang historis ini Sekaligus menyatu juga dengan peristiwa inkarnasi Terlebih juga puncak karya keselamatannya Dalam derita, wafat, dan kebangkitannya Hanya dia yang telah turun dari surga Dan turun serendah-rendahnya ke dunia orang mati Dan kembali kepada Bapak di surga Dialah yang memberikan kepastian kepada kita Jadi jalan kebenaran dan hidup Dengan kenaikan Yesus ke surga Surga dan bumi tak lagi ada pemisahan Bumi ini, dunia ini, alam semesta ini Menjadi persemaian kerajaan surga yang rohani Karena itu sudah di surga yang terkasih Adalah suatu hal yang penting untuk disimak di sini Yaitu bahwa dengan Yesus naik ke surga Dia tidak naik ke suatu tempat geografis tertentu di mana Dia tidak kemudian duduk di suatu tempat tertentu Tapi dia mengatakan kepada kita Dan ini sekaligus adalah rahmat dari kenaikan Tuhan Dia hadir at the heart of all creation Ada dalam hati seluruh ciptaan ini Mengubah seluruh ciptaan ini menjadi tubuhnya Inilah Cosmic Christ Kristus yang menguasai alam semesta Dan mengajak kita semua ambil bagian Membangun kerajaan Allah Apa itu kerajaan Allah? Dalam bacaan pertama kita bisa melihat Bagaimana para rasul telah dibuat kecewa Harapan mereka yang naif dihancurkan Karena harapan mereka adalah ketika mereka bertanya kepada Yesus Demikian Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel Jadi dalam gambaran para murid Yesus yang bangkit dengan kekuatan ilahinya Kuasa ilahinya ini Mau memulihkan kejayaan kerajaan Israel Kuasa Allah dilokalisir Dinasionalisasi Ternyata harapan naif itu dihancurkan oleh Yesus Bukan itu Namun Yesus menjanjikan Mengatakan sesuatu yang lebih besar Yaitu mereka akan menerima Kuasa roh kudus Untuk membawa mereka Untuk mewartakan kerajaan Allah Dan mereka menjadi saksi Mulai dari Jerusalem, Judea, Samaria Sampai ke ujung bumi Tanpa batas Lihat sampai saat ini pun Kadang-kadang masih bisa terjadi Orang membayangkan Bahkan berusaha Mengenai sebuah kerajaan Yang ditempeli nama Allah Namun sealigus dilokalisir Dinasionalisasi Lalu mengatakan hukum Allah Dilaksanakan di wilayah tertentu Yang geografis itu Hasilnya hanyalah kekerasan di tempat itu Allah dimonopoli Ini buah-buah Dari ketika orang tidak mengerti Makna kerajaan Allah Dan juga ada bahaya ketika Kemudian juga kita mengartikan Bahwa memwartakan kerajaan Allah Kepada segala makhluk Sampai ke ujung bumi Kalau dimaknai dengan Seolah-olah Allah itu Pusatnya Sesuatu yang visible Yang tampak Bukan sesuatu yang rohani Yang hadir di hati manusia Kemudian juga masih Ada kiblat-kiblat tertentu Yang dilokalisir Kemudian Diluar kiblat itu salah Kemudian juga Diluar Allah yang dilokalisir Itu di kafirkan Bahkan layak untuk dihabisi Ini yang kiranya Yang membuat seorang Richard Dawkins Sudah mengatakan Agama menjadi The root of all evil Akar dari semua kejahatan Karena secara fenomenologis Faktanya ketika Allah dilokalisir Buahnya adalah Kekerasan di mana-mana Maka Gereja hadir di dunia ini Untuk mengambil bagian Membangun tubuh mistik Kristus Untuk membangun Cosmic Christ juga Allah yang menjadikan Alam semesta ini Sebagai persemehan Kerajaannya Adalah juga Harus menyadari Dalam bahasa Paulus Dalam bacaan kedua hari ini Harus dengan rendah hati Dan memujudkan kasih itu Dalam saling Melayani Dalam pelayanan Dan karena itu pelayanannya Pelayanan kemanusiaan Melayani umat manusia Dengan semangat ilahi Dan penting disadari disini Bahwa Karya Allah telah hadir Di suatu tempat tertentu Itu bahkan Sebelum misionaris datang Bukan seolah-olah Allah Kristus Roh kudus itu Mindel misionaris Tidak Tapi roh kudus Yang meniapkan jalan Bagi kita Misionaris Ketempat-tempat Tertentu Untuk sungguh Membawa kepenuhan Kristus disitu Kepenuhan Kerajaan Allah disitu Maka sebuah puisi Yang ditulis oleh NN Setelah konsilifatikan kedua Ini perlu disimak dengan baik Yaitu Kalau Engkau datang ke tempat baru Lepaskanlah sandalmu Mengapa? Karena kalau tidak melepaskan sandal Jangan-jangan Bukan hanya Misionaris itu Menghancurkan mimpi-mimpi yang benar Kemanusiaan yang benar disitu Tapi Bisa juga merusak Jejak-jejak roh kudus Yang telah Lebih dahulu datang Menyiapkan jalan Bagi misionaris Sekaligus Membawa kepenuhan disitu Dibutuhkan sungguh Kerenan hati disini Karena itu Sudah disurapi yang terkasih Rahmat Dari Kenaikan Tuhan ini Adalah bahwa Kristus Yang telah Menyatukan surga dan bumi Menjadi Bagian dari Kerajaannya Meminta Meminta kita Ambil bagian Membangun Kerajaan Allah itu Untuk membangun Jadi Kerajaan kasih Diresapi oleh Semangat ilahi Yang ditampakkan oleh Yesus Kristus Dan Kristus menjanjikan Roh kudus akan turun Dengan aneka karunia Dan karunia-karunia Yang berbahagia itu Hanya untuk Membangun Tubuh Kristus The Cosmic Christ Dan inilah yang akan Kemudian Membawa Keberbahagiaan di dunia ini Di alam semesta ini Menjadi Keindahan Dalam pelukan Kasih ilahi Namun Kalau kita masih Berpikir Kerajaan Allah itu Sebagai Seolah-olah Bisa dilokalisir Dinasionalisasi Kemudian Di luar Wilayah itu Adalah Wilayah dihabisi Akan terus Berjalan Kita Tidak sungguh Mengenal Kebenaran ilahi Tapi Bahkan Kita Akan Menghadirkan Banyak Gesekan-gesekan Kekerasan-kekerasan Akan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih